Intro Banyak pahlawan yang telah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Utara yang gugur dan layak mendapat penghormatan tertinggi dari pemerintah Republik. Namun, menurut data yang tercatat di Provinsi Sumatera Utara, baru 12 orang yang diakui sebagai pahlawan nasional oleh negeri ini. Inilah daftar pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Sisinga Mangaraja 12 Sisinga Mangaraja 12 lahir di Bakara tanggal 18 Februari 1845. Sisinga Mangaraja memimpin Perang Batak selama bertahun-tahun di Tapanuli. Akhir dari perjuangan Sisinga Mangaraja berakhir saat menyingkir ke dairi. Sisinga Mangaraja gugur saat ditembak Belanda tanggal 17 Juni 1907. Kemudian dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara. Lalu pada tahun 1953, dipindahkan ke Sopasurung Baligie oleh pemerintah Indonesia. Sisinga Mangaraja 12 diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 590 tahun 1961 bertanggal 9 November 1961. Dr. Ferdinand Lumbantobing Dr. Ferdinand Lumbantobing lebih dikenal dengan Dr. F.L. Tobing. Lahir di sebuluan Sibolga tanggal 19 Februari 1899. Dia bekerja sebagai dokter di zaman kolonial Belanda. Dr. Ferdinand Lumbantobing pernah menjabat di beberapa jabatan penting seperti Residen Tapanuli, Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, Menteri Kesehatan, dan menjadi Gubernur Sumatera Utara yang kedua. Dia wafat di Jakarta tanggal 7 Oktober 1962. Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan bandara di Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Dr. Ferdinand Lumbantobing diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 361 tahun 1962 bertanggal 17 November 1962. Kiai Haji Jainul Arifin Kiai Haji Jainul Arifin Pohan lahir di Barus tanggal 2 September 1909. Jainul Arifin bergabung dengan GP Ansor, organisasi pemuda di Indonesia yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Dia aktif mengurus Majelis Syuruh Muslimin Indonesia, Masyumi. Tanggal 14 Mei 1962 saat sholat idul adat, Jainul berada di barisan terdepan bersama Presiden Soekarno. Dia tertembak peluru oleh seorang pemberontak DITI dalam upaya membunuh Presiden Soekarno. Kiai Haji Jainul Arifin wafat tanggal 2 Maret 1963. Kiai Haji Jainul Arifin diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 35 tahun 1963 bertanggal 4 Maret 1963. Majen TNI Anumerta DI Panjaitan Majen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Baligie tanggal 19 Juni 1925. DI Panjaitan ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Pada peristiwa itu, DI Panjaitan hendak dibawa pergi tepat di halaman rumahnya. Sang Jenderal ditembak sebutir peluru di bagian kepalanya saat dia sedang berdoa. DI Panjaitan gugur di tempat. Jenajahnya dibawa paksa ke kawasan lubang buaya di Halim oleh PKI. DI Panjaitan diangkat sebagai pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 3 KOTI tahun 1965 bertanggal 5 Oktober 1965. Tengku Amir Hamjah Tengku Amir Hamjah lahir di Binjai tanggal 28 Februari 1911. Dia adalah sastrawan Indonesia Angkatan Punjaga Baru. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 29 Oktober 1945, Hamjah diangkat oleh Gubernur Sumatera sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia dilangkat. Amir Hamjah menjadi korban revolusi yang difitnas sebagai seorang yang bekerja sama dengan Belanda. Hamjah dikirim ke sebuah perkebunan di Kuala Begumit sekitar 10 km di luar Binjai. Pada tanggal 20 Maret 1946, Hamjah ditemukan tewas bersama 26 tahanan lainnya. Tengku Amir Hamjah diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 106 TK 1975. Haji Adamalik Haji Adamalik Batubara lahir tanggal 22 Juli 1917 di Pematang Siantar. Adamalik mengawali karirnya sebagai jurnalis dan tokoh pergerakan kebangsaan. Dia aktif berpolitik. Dia sempat menjadi Menteri Luar Negeri sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden menggantikan Sri Sultan Hamung Kubuono IX. Suharto menuju Adamalik sebagai Wakil Presiden dalam masa jabatan 1978-1983. Adamalik wafat pada tanggal 5 September 1984 di Kota Bandi. Namanya didedikasikan untuk rumah sakit milik pemerintah di Kota Medan. Adamalik diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 107 TK 1998 bertanggal 6 November 1998. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution Abdul Haris Nasution lahir tanggal 3 Desember 1918 di desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Mandeling Natal. Sejak tahun 1945, Ahan Nasution aktif menjadi tentara di Tentara Kemanan Rakyat TKR. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ahan Nasution merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Dia selamat dari upaya penculikan itu namun harus kehilangan putrinya adik Irma Suryani Nasution beserta ajudannya Letupere Tandeya. Ahan Nasution wafat tanggal 6 September 2000 di Jakarta. Jenderal Ahan Nasution diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan penetapan SK Presiden nomor 073 TK 2002 bertanggal 6 November 2002. Kiras Bangun, Garamata Kiras Bangun terkenal dengan gelar Garamata, Simata Merah lahir di Desa Batu Garang, Tanah Karu tahun 1852. Karena pengaruh perjuangannya melawan Belanda seluruh urung wilayah di Tanah Karu mengangkatnya menjadi pemimpin. Dalam Perang Sunggal Kiras Bangun mengirimkan pasukannya untuk membantu rakyat Sunggal melawan Belanda. Operasi militer Belanda ke Tanah Karu dimulai pada tanggal 6 September 1904. Pasukan Garamata kalah dan Kiras Bangun ditangkap. Awalnya dia dibuang ke Riung, Tanah Karu. Kemudian bersama kedua anaknya Kiras Bangun dibuang ke Cipidang, Jakarta. Kiras Bangun wafat tanggal 27 November 1942 kemudian dimakamkan di Desa Kelahirannya Batu Garang. Dia dihangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan SK Presiden nomor 082 TK 2005 bertanggal 7 November 2005. Legend TNI Purnawirawan Tahi Bonar Simatupang Legend Tahi Bonar Simatupang lebih dikenal dengan singkatan TB Simatupang lahir di Sidiqalang tanggal 28 Januari 1920. Ia juga ikut bergerilya bersama Jendral Sudirman untuk melawan pasukan Belanda. Selama bergerilya, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staff Angkatan Perang Wakasat. Ia juga mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Legend TNI Purnawirawan TB Simatupang wafat di Jakarta tanggal 1 Januari 1990. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan keputusan Presiden nomor 068 TK 2013 bertanggal 6 November 2013. Legend TNI Purnawirawan Jamin Kinting Legend TNI Jamin Kinting lahir tanggal 12 Januari 1921 di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Ngaru. Dia bergerilya melawan Belanda sampai ke Aceh. Jamin Kinting juga berhasil menumpas pemberontakan nainggolan di Medan pada bulan April 1958. Jamin Kinting menerima perintah dari Jakarta untuk mengambil komando Bukit Barisan dan menjadi Panglima. Jamin sempat aktif di bidang politik menjadi anggota DPR. Pemerintah pernah menunjuk Jamin Kinting sebagai Duta Besar di Kanada. Tanggal 23 Oktober 1974 Jamin Kinting wafat saat masih bertugas sebagai Duta Besar Kanada. Dia diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan keputusan Presiden nomor 115 TK 2014 bertanggal 6 November 2014. Profesor Dr. Andus Lafranpane Profesor Dr. Andus Lafranpane lahir di Sipirok pada tanggal 12 April 1923. Dia dikenal sebagai salah satu pendiri himpunan mahasiswa Islam HMI. Lafranpane pernah difitnah, dituduh memberontak Jepang, lalu dituntut hukuman mati. Tapi tidak jadi, karena pengaruh ayahnya yang sangat disegani di Padang Sibimpuan. Lafranpane wafat pada tanggal 25 Januari 1991 di Yogyakarta. Lafranpane diangkat sebagai pahlawan nasional dengan penetapan surat keputusan Presiden nomor 115 TK tahun 2017 tanggal 6 November 2017. Mister Sutan M. Amin Nasution Mister Sutan M. Amin Nasution lahir pada tanggal 22 Februari 1904 di Lokengah, Aceh Besar. Semasa hidup, Amin Nasution pernah menjadi gubernur untuk provinsi berbeda, yakni Sumatera Utara dan Riau. Beliau memiliki perjuangan mendalam untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia saat agresi militer Belanda. Perjuangannya juga tak lepas dari keberhasilannya membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau saat menjadi gubernur dalam suasana yang sangat sulit. Amin Nasution wafat tanggal 16 April 1993 di Jakarta. Dia diangkat menjadi pahlawan nasional dengan penetapan surat keputusan Presiden Nomor 117 TK Tahun 2020 tanggal 6 November 2020. Menurut website resmi pemerintah indonesia.go.id gelar pahlawan nasional Indonesia diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Masih banyak pejuang Sumatera Utara yang layak menjadi pahlawan nasional Indonesia. Silahkan tulis nama mereka yang menurut Anda layak diberikan gelar pahlawan nasional dengan cara menulis komentar di bawah video ini. Semoga pemerintah Indonesia bisa memberikan apresiasi terhadap para pahlawan kita. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton